Di akhir pendaftaran Bacalek, Minggu 14 Mei 2023 Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra DPC Kepupaten Purbalingga, mendaftarkan 50 bakal calon legislatif ke KPU Purbalingga pada pemilu 2024 Partai Gerindra, menargetkan 11 kursi DPRD dan berkomitmen untuk memperjuangkan dan melayani kepentingan masyarakat. Di hari ke-14 pada minggu malam kemarin, Ketua DPC Partai Gerindra Adi Yuwono bersama sejumlah bakal calon legislatif Bacalek penyerahkan dokumen pendaftaran 50 Bacaleknya ke KPU Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya Partai Gerindra bersama Bacalek dan rombongan telah mendatangi KPU Purbalingga. Namun karena sesuatu hal, sehingga pendaftaran Bacalek ke KPU Purbalingga ditunda dan kembali melakukan pendaftaran pada minggu malam 14 Mei 2023. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan, dokumen 50 Bacalek diserahkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra kepada KPU Purbalingga. Setelah dilakukan penelitian, dokumen pendaftaran 50 Bacalek Partai Gerindra dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Purbalingga. Dengan dukungan masyarakat, Partai Gerindra pada pemilu 2024 menargetkan 11 kursi dari 6 kursi yang ada. Selain itu, Partai Gerindra siap mengantarkan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai Presiden. Ia optimis menang mengingat kehadiran Partai Gerindra di cintai masyarakat, karena misinya Partai Gerindra siap melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemilu 2024 nanti, tentu kita memiliki semangat para badan Partai Gerindra yang terdiri dari cintamen, kemudian para pengusaha, para tokoh masyarakat, bahkan ada juga yang dari tokoh ulama, kemudian tokoh milenial, dan kemudian juga ada mantan birokrasi yang bergabung di Partai Gerindra. Besar untuk harapan kami dan optimis untuk memenangkan pemilu di tahun 2024 nanti. Sehingga kami menarjakan, KPC Partai Gerindra Kabupaten Gerindra, dari 6 kursi yang ada, tentu kita menarjakan menjadi 11 kursi yang ada di Kabupaten Gerindra. Dan tentunya akan mengantarkan Ketua Umum Prabowo Subianto untuk menjadi persisai Republik Indonesia. Kami bertekad bahwa masyarakat Kabupaten Gerindra sama Partai Gerindra, sama-sama, dan kami hadir, juga semakin diizindai oleh masyarakat, karena memang misi kita adalah betul-betul sebagai pelayan masyarakat. Partai Gerindra bersama Bacelek, Kader, dan masyarakat bertekad untuk mendapatkan 11 kursi di DPRD. Hal ini agar dapat mewujudkan misinya yaitu melayani masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dari Purpalingga, Samyion Ombunyumas TV melaporkan.